Intro Halo guys Welcome back on Mahwatch YouTube channel Still with me, Tio Tapi kali ini yang akan gue bahas adalah Ori vs KW Oke, stay tune ya Seperti yang kalian udah liat di depan ini Yang mau gue bahas kan Udah keliatan dong G-Shock Nah, tapi G-Shock apa sih yang bakal gue bahas Ayo, kira-kira yang gue buka yang mana dulu Oke deh Yang KW aja dulu gue buka ya Kardusnya pun finishingnya beda men Kalau yang asli itu Cuttingnya sama finishingnya itu Lebih halus tau gak sih Terus biasanya di belakangnya sini Gak ada stiker Tapi tetep aja Kalaupun yang asli juga Biasanya ini finishingnya putih Ini abu-abu Terus coba liat nih Cetakannya mana ada kayak gini Gak ada Cetakannya gak ada kayak gini nih Resisnya aja udah miring Aduh Nah, terus ini Kotaknya kaleng Kaleng seperti G-Shock pada umumnya Tapi liat aja Finishingnya juga beda Mungkin kalau gue bilang Shapenya udah lumayan ya Bentuknya udah lumayan Cuman tetep aja nih Graffirnya disini beda banget Untuk stroke-nya Kedalamannya sama Finishing paintingnya di marker tulisannya Juga udah beda banget Nah, sekarang ini dia jamnya Oke Sekilas sih Kalau dipegang Keliatannya keren-keren aja ya Nah, disini aja gak ada tempelan kode SKU-nya ya Cuman tagnya yang kayak gini aja Dan yang gue bahas ini adalah Casio G-Shock GSTB 100 series ya Oke nih ya Pertama dari segi looknya aja deh ya Tampilannya aja udah beda Liat Mulai dari tulisan Mode Connect Shock resist Fine Light Dari segi fisik aja udah keliatan Walaupun ini stainless steel Gue gak tau ini stainless steel-nya beneran atau bukan Let's see fiturnya seperti apa Ini biasanya crown buat set ya Tapi let's see Biasanya pekerjanya gak kayak gitu Hmm Kayak jam biasa men Kayak jam pada umumnya Cuman diputer Padahal GSTB yang ini Gak semudah ini loh Oke Kedua ini tombol light Kalau gue pencet jadi apa coba Chronograph Nyambung gak kira-kira Reset Dan ini yang tombol connect buat bluetoothnya Waktu di gue teken Coba light Apa ini Jadi tombol lampu Tuh Ini cuman setitik kayak gitu tuh Terus yang tombol mode Gak bekerja Back case-nya Aduh Finishing-nya juga macam begini lagi Oke Sekilas kira-kira begitu Sekarang Kita bandingin Sama yang Ini Ini adalah G-Shock GSTB 100D 9 AJF Kok bandinginnya sama yang JF sih Iya Tapi yang JF sama yang DR Itu sama kok Cuman ada perbedaan di boxnya aja Ini yang asli Ini yang kali Dari segi kedalamannya aja udah beda ya Jarak antara dial ke kacanya Finishing-nya juga udah beda Ini kalian bisa lihat sendiri markernya Ini yang asli Untuk stroke kedalamannya Tekanannya Grafirnya Semuanya rapih Catnya juga rapih Dan kalau di teken tombol yang light Tuh Tetap light Nih Tombol light ya Seperti kalian lihat Dan crownnya seperti apa Waktu gue buka ya Ditarik Bekerjanya beda Gak cuman asal disetting kayak jam biasa Pergerakan jarumnya kayak gitu Dan untuk tombol mode-nya Dia bisa milih Mau mode di stopwatch Atau mau di cari alarm Atau hour time Misalkan Nah ini di alarm mode-nya Nah sekarang udah balik ke Mode utamanya lagi Terus untuk connect Ini biasanya Kalau kalian punya Di HP kalian udah install G-Shock connected Tinggal dinyalain Bluetooth-nya di HP Terus tinggal di pairing aja Nah ini ya Perbedaan Asli Sama KW-nya Dari fisiknya pun juga udah beda Yang ini jauh lebih tipis Kenapa lebih tipis? Karena mesinnya Mesin jam biasa Kalau ini emang dikondisikan Kebutuhannya dia Jadi gede mesinnya juga disesuaikan Terus dari detail Baut di laknya ini Ini aja juga udah beda Finishingnya juga udah beda Sebetulnya Kalau kalian lihat Dari sini aja udah beda Clasp-nya juga Yang ini lebih kokoh Dan lebih gede Yang ini kecil Kalau yang original Backcase-nya kayak gini Dan grafirnya semuanya jelas Lasernya juga bagus Rapih Jadi walaupun G-Shock itu Tipe jam Misalkan ada yang ngomong G-Shock kan jam banyak KW-nya Loh? Iya Karena dia populer Tapi apakah iya KW-nya itu Bener-bener menyamai originalnya? No Lihat aja dari sini aja Udah kelihatan banget bedanya Bahkan Bukan cuma di luarnya aja ya Untuk finishing dialnya Kedalaman dialnya Itu aja udah beda On-hands-nya Kalau yang Ori Walaupun gede Tetap nyaman dipakainya Beratnya juga pas Mantap Kalau yang ini Kurang ergonomik Fill rantainya juga Kurang nyaman So kalian Jangan tergiur Sama yang Overlow Maksudnya yang Pricenya Overlow Terus berpikir Beli KW Mending kalian Ngumpulin Dana Dan beli yang Ori Oke Itu jauh lebih worth it Nah untuk Spesifikasinya Dia Spesifikasinya Pastinya Quartz Movement ya Dan kalibernya Dia ini Pakai Top Solar Pastinya Kalau untuk Water Resistance-nya Ini di 200 meter Untuk case-nya Stainless Steel Glass Materialnya Mineral Crystal Untuk back case-nya Ini Screw-on Case Back Seperti biasa DigiShock Pakai baut Terus untuk Diameternya Dia di 53,8 mm Dan untuk Ketebalannya Only Di 14,1 mm Nah untuk Lock Widthnya Ini Cuman khusus Buat seri ini aja Jadi kalau misalkan Kalian Mau gontekan Di strap Mesti yang Compatible Sama Tipe GSTB100 Juga Loomnya Ada Tidak Tapi I think Ini Cuman ada Di hands-nya Aja sih Dan kalau Misalkan Loomnya Gak kelihatan Gampang Gak masalah Kan ada Lampunya Fitur yang lain Lagi Tadi Connected Jadi bisa Di Pairing Sama HP Kalian Tentunya Kalau kalian Udah Install G-Shock Connected Terus Bluetooth Di Aktifin Jadi Kalau Seandainya Kalian Mau Keluar Negeri Pun Atau Ke Mana Terribet Setting Setting Lagi Enggak Si Tinggal Buka Aplikasi G-Shock Connected Nyalain Bluetooth Di Pairing Otomatis Nanti Jam Ini Akan Menyesuaikan Sama Waktu Di HP Kalian Atau Di Cellphone Kalian Well Oke I think That's All Untuk Sharing Kali Ini Eh Iya Sebelum Gue Close Ada Yang Belum Subscribe Belum Kalau Misalkan Ada Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Biar Nggak Ketinggalan Info Info Terbaru Dari Channel Kita Terus Kalau Yang Like Silahkan Like Kalau Yang Nggak Suka Tetap Klik Dislike Dengan Tombol Yang Begini Oke Kali Ini Gue Bakal Adain Give Away Buat Kalian Give Away Tapi Gue Ada Pertanyaan Buat Kalian Nah Tadi Kalian Kan Udah Nyimak Ya Kalau Nonton Nonton Dari Awal Pastinya Kalian Udah Nyimak Nah G-Shock Ini G-STB 100D 1A9 Ini Ini Masuk Dalam Family G-Shock Apa Kalau G-Shock Biasanya Ada Family Madman Madman Ada Madmaster Ada Rangeman Nah Ini Masuk Dalam Kategori Family Yang Mana Dengan Bentuk Kayak Gini Kategorinya Apa Terus Pertanyaan Lain G-Shock Ini Sebetulnya Biasanya Kebiasaan G-Shock Itu Kalau Yang Pake Jarum Tetap Ada Digital Ya Ini Full Analog Atau Anadigi Gampang Pertanyaannya Yang Ketiga Fitur Yang Spesial Dia Bisa Ngapain Yang Paling Khas Dari Seri Ini Kalau G-Shock Biasanya Fiturnya Lama 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 Kebanyakan Sama Ya Kan Walaupun Beda Bentuk Fitur Yang Membedakan Ini Kenapa Dia Dinamai G-STB Kira Kira Apa Fiturnya Yang Tadi Udah Gua Sebut Yang Memudahkan Kalian Tadi Oke Tiga Pertanyaan Gua Tunggu Jawabannya Sampai 29 Juli Karena Gua Akan Usahain Pemenang Bisa Diumumin Di Tanggal 30 Juli Jadi Jawaban Paling Lambat Semepet Mempet Mempet Tambah 29 Juli Kali Ini Yang Bakal Gua Giveaway Sama Kalian Adalah Casio G-Shock AWRM 100 SMG 1 ADR Tuh Lihat Dari Judulnya Aja Keren Pokoknya Tiga Pertanyaan Tadi Tulis Di Kolom Comment So Have Good Luck Oke See you In the Next Video Bye Bye